Ibu-ibu ini, saya cinta kalian karena Allah. Saya mau ibu di dunia bayangkari, di akhirat masuk sorga sama suami. Ibu, penderitaan di dunia sebentar. Tidak ada orang dari lahir sampai pensiun suaminya menderita sampai aja, enggak? Ibu tahu enggak kenapa ibu bisa hadir di sini? Hadir di sini dengar ceramah. Ibu tahu? Kenapa ibu? Karena suamimu polisi. Coba kalau suamimu Satpol Pepe. Tidak hadir kau di sini. Maka bersyukur. Dengan cara apa? Jaga suamimu. Bagaimana jaga suamimu? Bukan periksa HP-nya. Jadi jaga suamimu itu bukan setiap saat kau telepon video call. Di mana kau, Pak? Di kantor. Bohong! Di kantor. Coba video call. Kau alami semua itu, Tok. Maka bukan begitu cara menjaga suami. Cara menjaga suami. Satu, hadir kau di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya suamimu kalau kau kasar. Maka bisa jadi fisiknya kau kuasai hatinya perempuan lain. Hancur kau. Hancur kau. Maka yang baik bagaimana supaya hadir hatinya, akhlakmu harus bagus. Bagaimana akhlaknya yang bagus? Tutur katamu lembut. Datang mertuamu, tunjukkan kepada suamimu kau sopan ngomong kepada mertuamu. Tapi kalau mertuamu datang, baru duduk. Kapan datang, Ibu? Baru. Kapan pulang? Malah yang lebih parah, dia cemburu sama mertuanya. Apa? Mamakmu, mamakmu, mamakmu terus. Karena ada istri yang gitu, ngomong kasar. Kalau begitu, Ibu, fisiknya kau kuasai tapi hatinya enggak mungkin. Kenapa dia bisa bertahan? Karena aturan polisi enggak boleh kawin lagi. Andai saja dibolehkan, sudah lama kau ditinggal.